Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi Bapak Ibu bagaimana kabar Bapak Ibu semua teman-teman para ASN baik itu PNS, P3K kemudian yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu saya ingin menyapa para pensiunan Bapak Ibu sehat-sehat semua Bapak Ibu ya Bapak Ibu izin kali ini saya ingin berbagi informasi untuk tahun 2025 nah ini ada informasi izin saya untuk membacakan dan mengutip dari tribun periangan ya Bapak Ibu gaji PNS akan naik di tahun 2025 kemudian bagaimana dengan nasib gaji pensiunan PNS, akankah naik juga kita simak ya Bapak Ibu disimak sampai selesai jangan di skip supaya tidak gagal paham nih Bapak Ibu oke izin untuk membacakan beritanya Bapak Ibu tribunperiangan.com tentunya dengan adanya kabar bahagia perihal kenaikan gaji yang akan diterima oleh para PNS kemudian P3K di tahun 2025 ini juga akan menimbulkan pertanyaan katanya nih di benak para pensiunan apakah hanya para ASN aktif gitu yang naik bagaimana dengan kami yang apa yang pensiunan gitu apakah akan ikut naik juga ya karena kemarin tuh tahun 2024 kan sudah naik 12% ya untuk pensiunan kemudian para ASN aktif itu 8% apakah sudah diterima Bapak Ibu untuk gaji terbarunya saya tidak tahu tapi kalau dari postingan-postingan atau media yang lain Bapak Ibu yang saya dengar ada yang sudah berubah ada yang belum ya begitu pengakuan teman-teman di lapangan ya oke kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu apakah dengan adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2025 akan juga naik ya para pensiunan di tahun 2025 nah sebelum membahas apakah akan naik gaji atau tidak Bapak Ibu kenaikan gaji PNS ini sudah disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan ya sebenarnya Ibu Sri Mulyani bahwa gaji ASN akan naik pada tahun 2025 jadi kalau melihat postur anggaran memang sudah disiapkan sebenarnya hanya mau enggak gitu ya pemerintah komitmen terhadap janjinya nah kenaikan dari gaji ASN ini akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto selain itu Sri Mulyani pun juga mengatakan jika untuk proses kenaikan gajinya itu juga akan dilakukan secara bertahap gitu ya lantas apa gaji pensiunan PNS juga akan ikut mengalami kenaikan seperti gaji ASN di tahun 2025 ini tentu harus kita cari tahu dan saya berharap kita bisa berdoa agar kenaikan gaji ini tidak hanya untuk ASN aktif tapi para pensiunan juga nah apakah gaji pensiunan juga akan ikut mengalami kenaikan ya jawabannya adalah masih belum diketahui secara pasti masih belum diketahui secara pasti itu baru angan-angan tetapi tadi yang saya sampaikan kalau memang pemerintah komitmen karena memang anggarannya bertambah untuk apa namanya postur APBN kita termasuk untuk postur anggaran di kesejahteraan para pegawai itu ada kenaikan maka bukan tidak mungkin kenaikan gaji di tahun 2025 benar-benar bisa direalisasikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita oke Bapak Ibu kemudian sebagaimana kita tahu bahwa kalau misalnya kemarin naik 12% apakah juga akan sama 12% untuk para pensiunan dan juga para PNS kalau kemarin naik 8% apakah juga akan naik juga 8% nah itu juga sama-sama masih belum diketahui terkait dengan nominal ya kenaikannya gitu Bapak Ibu dan sudah banyak media memang yang mengangkat terkait dengan tabel ya tabel gaji para pensiunan ya Bapak Ibu tabel-tabel untuk gaji pensiunan setelah kenaikan atau pasca kenaikan 12% itu sudah banyak sekali bisa dilihat di media-media yang lain ya Bapak Ibu termasuk juga edaran atau regulasi resmi dari pemerintah ya terkait dengan perubahan gaji pasca 12% naik gaji para pensiun mudah-mudahan ini bisa dijadikan apa ya landasan kita nanti pada saat pemerintah bisa merealisasikan janjinya dimana akan ada kenaikan ya jadi kita berdoa bersama semoga benar-benar ada perhatian serius dari pemerintah ya pasca dilantiknya Pak Prabowo sebagai presiden yang terbaru mudah-mudahan kebijakan-kebijakannya kemudian program-programnya itu betul-betul pro rakyat gitu ya terutama untuk dunia pendidikan kita termasuk aparatul sipil negara demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu semoga informasi ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih